Selamat malam, selamat malam. Bagaimana Pak Iqbal bisakah diinformasikan update terkini? Ada berapa korban tewas akibat gempa dan bagaimana warga kita yang berada di sana, Pak Iqbal? Sampai dengan sore tadi dari AFAD atau BNPB-nya Turki mengumumkan bahwa korban yang meninggal dunia sudah melampaui angka 1.500 dan kemungkinan besar angka itu akan terus bertambah karena memang proses evakuasi sangat sulit di tengah kondisi cuaca yang sangat ekstrim saat ini dua minggu terakhir ini kita menghadapi badai salju di mana-mana dan termasuk di daerah-daerah yang saat ini menjadi daerah tempat terjadinya bencana alam tersebut sehingga proses evakuasi akan sangat sulit dan korban yang mengalami luka berat sudah melewati angka 9.000 bangunan yang hancur sudah melewati angka 8.000 bangunan yang hancur dan jadi ini skalanya memang sangat besar sehingga AFAD mendeklarasikan ini sebagai darurat nasional skala 4 dan Presiden Erdogan sudah menyampaikan permintaan bantuan dari komunitas internasional termasuk kepada Indonesia sudah disampaikan permintaan bantuan tersebut Baik, Pak Iqbal bagaimana dengan kondisi warga negara kita di sana Pak Iqbal? Sejak jam 7.30 pagi ini kita terus berkomunikasi dengan Stadgas Perlindungan WNI yang kebetulan ada di semua kota-kota tersebut dan kita minta untuk absen satu persatu warga kita yang ada di situ kita mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 35 warga kita di kota Gaziantep misalnya yang membutuhkan evakuasi karena tempat tinggal mereka asrama mereka hancur dulu lantak dan tidak mungkin untuk ditampung di tempat lain karena tempat lain juga membutuhkan tempat itu sehingga kemungkinan akan kita evakuasi ke Angkara besok pagi saya akan melakukan perjalanan dengan kendaraan darat sekitar 7 jam dari Angkara ke Gaziantep untuk melakukan evakuasi bersama tim KBRI dan juga selain di Gaziantep juga di kota Karaman Maras ada sekitar 20-25 WNI kita yang juga membutuhkan untuk kita evakuasi seluruhnya akan kita evakuasi ke Angkara barusan kita dapatkan informasi bahwa beberapa teman kita di Hatai juga tampaknya dalam situasi yang cukup sulit karena itu kita terus komunikasi sekarang bentuk bantuan apa yang akan kita berikan kepada mereka Baik Pak Iqbal bagaimana evakuasi ini nantikan rencananya akan dilakukan evakuasi menurut perhitungan Pak Iqbal apa saja yang bisa jadi kendala saat ini untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara kita yang tadi Pak Iqbal sebutkan dan seperti apa rencananya Pak? Pasti yang akan jadi kendala ada dua yaitu pertama adalah akses masuk ke daerah tersebut karena tingkat kala dari apa namanya skala dari bencana ini sangat besar yang kedua adalah adanya gempa-gempa susulan kita tadi lihat bahwa jam 1 siang ini misalnya ada gempa susulan itu skala 7,6 kemudian jam 3 ada gempa susulan lagi 7,7 artinya masih akan ada gempa-gempa susulan sehingga proses evakuasi ini harus dilakukan benar-benar sangat hati-hati karena banyak gedung-gedung tinggi sehingga bisa mungkin berdampak terhadap tim yang melakukan evakuasi tersebut dan yang ketiga adalah suhu yang sangat ekstrim sekarang misalnya ini sekarang di di apa namanya di Ankara sekarang ini minus minus 4 dan salju sangat-sangat lebat baik Pak Iqbal, tapi kami konfirmasi kembali berarti tidak ada korban jiwa dari warga negara kita sampai sejauh ini informasi yang Anda dapatkan ya Pak Iqbal Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah tidak ada korban jiwa sejauh ini baik, tapi apakah sudah bisa berkomunikasi langsung apa saja yang mereka butuhkan di tempat mereka saat ini Pak Iqbal atau seperti apa? untuk mereka yang Alhamdulillah selamat dan juga tidak luka-luka kita harapkan mereka bisa di handle oleh oleh otoritas tempat dan otoritas tempat melakukan yang terbaik untuk meng handle mereka saat ini karena itu kita mencoba mengidentifikasi mana teman-teman WNI yang memang perlu intervensi dari KBRI segitu segira mungkin dan itulah yang kita berhasil identifikasi ada sekitar 35 orang di Gaziantep mahasiswa dan WNI WNI yang tinggal di sana yang membutuhkan evakuasi karena kesulitan mencari tempat tinggal dan sekitar 20 orang yang ada 20 sampai 25 orang yang ada di Karaman Maras yang lainnya terus kita pantau kita terus komunikasi dengan mereka tapi pesan-pesan terpenting yang ingin saya sampaikan kalau boleh Mas ke masyarakat kita yang ada di Indonesia silahkan Pak ini bencana terjadi di wilayah Turki Tenggara di wilayah Turki Tenggara yang dekat dengan perbatasan Suriah gitu dan hanya sekitar 12 provinsi yang berada di sekitar sana yang terkena dampak nah sebagian besar warga kita 80% warga kita itu tinggal di daerah sekitar Istanbul Ankara Sakarya kemudian Izmir nah mereka yang tinggal di daerah-daerah ini tidak terdampak insya Allah jadi tidak perlu khawatir saya banyak sekali menerima telpon dari keluarga di Indonesia yang menanyakan kondisi anaknya kondisi keluarganya yang ada di Istanbul insya Allah mereka yang ada di Istanbul kemudian di Ankara dan sekitar itu mereka tidak terdampak ini hanya sekitar 500-600an WNI kita yang berada di dekat dengan perbatasan Suriah itu yang terdampak baik hanya beberapa daerah di Turki yang benar-benar terdampak sehingga masyarakat di Indonesia tidak perlu terlalu khawatir begitu ya Pak betul betul oke Bapak sendiri saat kejadian tadi tentu berada di Turki Pak bisa diceritakan situasinya seperti apa ketika gempa bumi terjadi di tempat Bapak saya pada saat gempa terjadi itu baru tiba tadi dini hari baru baru tiba di kota Bursa kota Bursa ini letaknya sekitar satu jam dari Istanbul karena ada undangan dari pemerintah daerah tempat sama sekali tidak merasakan baru setelah sekitar pukul 6 saya buka internet dan buka nonton TV baru tahu bahwa ada kejadian gempa ini dan kita langsung komunikasi dengan teman-teman jadi Istanbul kemudian Bursa dimana terbanyak banyak konsentrasi apa namanya WNI kita Alhamdulillah tidak terdampak sama sekali baik Pak kalau komunikasi dengan pemerintah kita disini juga Pak terkait dengan permohonan bantuan dari Bapak Presiden Erdogan sendiri ini seperti apa Pak? sudah sudah disampaikan dan saya sudah melaporkan ini ke Ibu Menlu tadi pagi dan beliau sudah mengkomunikasi melaporkan ini ke Presiden dan insya Allah Kementerian Luar Negeri akan mengkoordinasikan proses pemberian bantuan tersebut baik kalau proses-proses evakuasi sendiri yang sedang berlangsung disana apa yang bisa Bapak ceritakan? saya belum bisa memberikan gambaran dari lapangan karena kami ini baru mengumpulkan teman-teman dan memberi briefing tim konsuler tim atas pertahanan kami baru kumpul untuk persiapan untuk apa namanya untuk persiapan keberangkatan ke Gaziantep dan mencoba mempelajari jalur mana yang akan diambil untuk masuk ke kota kota Gaziantep jadi saya belum bisa memberikan gambaran langsung dari lapangan mengenai situasinya mudah-mudahan besok kami bisa update teman-teman mengenai kondisi di lapangan setelah kami tiba di sana Pak kalau kami melihat sementara visual yang ada di layar Kacau Kompas TV ini banyak sekali bangunan-bangunan gedung bertingkat bangunan-bangunan yang terlihat kokoh namun terlihat sangat rusak parah ini apakah memang bangunan sendirinya rentan atau memang gempa yang sangat besar begitu Pak? sebenarnya kalau konstruksi di apa namanya di Turki ini cukup bagus hampir semua kalau lihat karena kita juga baru selesai membangun gedung kantor yang baru di Ankara jadi persyaratan untuk ketahanan gempa itu sangat tinggi tapi persoalannya memang apa namanya gempa yang terjadi ini luar biasa maksudnya gitu hampir 7,8 mendekati mendekati 8 bahkan di beberapa kota itu hampir 7,9 kaloriter gitu jadi memang magnitude dari gempa ini luar biasa luar biasa besar dan berlangsung tanpa putus 1 menit artinya kan panjang gempa 1 menit jadi itu sebabnya kenapa banyak bangunan-bangunan bangunan-bangunan yang hancur khusus untuk Gaziantep Gaziantep ini kota tua kota tua dimana banyak bangunan-bangunan bersejarah yang sengaja dipertahankan memang yang tidak boleh tidak boleh dirubah gitu dan saya lihat di TV banyak yang hancur itu adalah bangunan-bangunan bersejarah itu yang banyak mengalami kehancuran baik Pak Iqbal kalau warga negara kita yang mungkin merasa khawatir dengan keberadaan kerabatnya di sana ini bisa mengupdate informasi dari kedutaan ini bisa seperti apa caranya Pak? kita sudah menyediakan hotline kita sudah menyediakan hotline hotline itu 24 jam bahkan sebelum bencana ini kita sudah punya hotline jadi silahkan warga negara Indonesia khususnya mereka yang tinggal di apa namanya di Turki untuk langsung bisa berkomunikasi dengan hotline tersebut kita juga hari ini sudah launching link khusus untuk permintaan bantuan jadi kita sudah launching dan kita sudah sebarkan di media-media di Indonesia sebagai informasinya ini berarti tadi sudah ada yang menghubungi nomor ini untuk menanyakan kerabat mereka ya Pak ya sudah sering sudah beberapa banyak tadi teman-teman yang menerima apa namanya kontak dari Indonesia yang menanyakan tetapi supaya tidak supaya kami juga karena tim di KBRI juga tidak terlalu banyak gitu supaya kami bisa fokus mengurusi WNI yang ada di sini kami mohon kalau memang tidak perlu tidak usah gitu makanya kami sampaikan tadi informasi bahwa bagi mereka yang tinggalnya di Ankara di Bursa di Istanbul apa namanya insya Allah mereka dalam kondisi dalam kondisi baik-baik artinya mereka tidak terkena dampak oleh bencana ini ini hanya mereka yang sekitar 500-600 orang yang ada di perbatasan dekat dengan perbatasan suriah baik Pak kami konfirmasi lagi Pak tadi Bapak menyebutkan tidak ada korban jiwa tetapi kondisi terakhir seperti apa Pak para WNI kita ini apakah ada luka atau seperti apa Pak iya tadi yang tadi 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 seperti saya sampaikan tadi bahwa yang tiga orang itu yang luka sudah dirawat di rumah sakit dan kita sudah berkomunikasi dengan manajemen rumah sakit dengan dokter yang merawat gitu dan kemudian ada sekitar lima puluhan orang yang memang perlu dilakukan evakuasi itu di Kota Gaziantep dan di Karaman Maras kita masih komunikasi dengan yang lainnya apa yang dibutuhkan gitu bantuan apa yang dibutuhkan dari KBRI barusan kami dapat informasi di HAPAI ada sekitar 20 SPA terapis yang sepertinya butuh intervensi dari KBRI tapi sekarang kami sedang komunikasi untuk memastikan apa bentuk bantuan yang kita berikan kepada mereka baik terima kasih Pak Iqbal untuk informasinya kepada Kompas TV terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih